Om Swastiastu, selamat datang di channel ini Bertemu saya lagi, Bli Gede Nah, teman-teman, pada video kali ini Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Halo, nama saya Andi Darmo Saya DM Bli Gede Semua teman-teman bisa panggil saya Andi Nah, jadi di video kali ini Ditemani oleh adik saya, yaitu Andi Jadi kita berdua akan Membuat sebuah video reaction Tentang video yang sempat Viral di Youtube dan Facebook Nah, bagaimana videonya? Saksikan berikut ini Ya, teman-teman Mari langsung saja kita tonton video yang pertama Jadi di dalam video ini Terdapat Yamaha R15 Crash Saya rasa ini di Monash Karena jalanan ini lumayan familiar Karena saya sering lihat Jalanan ini Di Instagram Langsung saja kita tonton videonya bareng-bareng Kalian bisa lihat video ini disini Oke Langsung saja kita tonton Nah, disini teman-teman bisa lihat Si orang yang merekam ini Menggunakan motor CBR Single Silinder atau Satu Silinder Tapi saya kurang tahu ini motor 150 atau 250 Karena yang single silinder ini Karena yang single silinder ini Bentuknya Ngirip 150 dengan 250 Dan kita bisa lihat disini Mereka sangat menikmati tikungannya Nah, teman-teman bisa lihat disana Ada dua biker yang menggunakan Yamaha R15 Menyalip dari kanan Dan itu sangat kencang Sangat kencang dan langsung Menikung ke kiri Dan itu dia Ya, kasihan juga sih Rider-nya Cuman buat kita-kita yang menonton video ini Sebagai pembelajaran Agar pada saat kita mengendarai sepeda motor Pada saat kita jalan-jalan Sama teman-teman Agar kita bisa Lebih hati-hati di jalan Karena kalau seperti ini Kan kasihan juga ya Motornya lecet Mengeluarkan biaya lagi Dan Ya, kita sakit juga lagi Oke, langsung saja lanjut ke video yang kedua Ini adalah video yang kedua Jadi video ini bukan di Indonesia Bukan di Indonesia, dia? Di luar negeri Nah, jadi video yang kedua ini adalah Video biker yang ada di luar negeri Tapi saya nggak tahu ini di luar negeri sebelah mananya Pokoknya di luar Indonesia, teman-teman Jadi langsung saja kita tonton video ya sama-sama Let's fly Waduh, dengar Wah, tabraannya cukup keras Karena di video Teman-teman bisa lihat Sampai helm Helm pengendara yang ditab... Baiker yang di depannya ditabrak Helmnya sampai lepas Box yang di bawah itu langsung mental ke depan Dan Itu sangat mengerikan Semoga bikernya Baik-baik saja Tidak ada luka yang serius Bagaimana kira-kira nih? Tangkapannya tentang video ini Apakah Tulang kamu ngilu? Badan kamu ngilu? Atau bagaimana? Bisa saja Biasa saja teman-teman Campah emang orang kayak gini Oke, langsung saja lanjut ke video yang ketiga Let's play Oke teman-teman Ini adalah video yang ketiga Jadi video ini Kejadiannya ada di Bali Tapi Entah di mana Di Bali sebelah mananya Karena Plat motonya Yaitu plat deka Di dalam video ini Teman-teman bisa lihat Si bikernya ini terjatuh Gara-gara Menabrak Seorang warga di sana Karena warganya itu Keluar dari gang Keluar dari gang Tapi muter balik lagi Balik ke gangnya Kasih saja nonton videonya ya Tuh kan Aduh Ini yang bentar balik lagi dia Ini dengan slow motion Nah teman-teman bisa lihat Di sana Ada seorang warga Yang menggunakan motor Bebek Dia keluar dari gang Tapi balik lagi ke gangnya Teman-teman Jadi Bebek yang menggunakan Jupiter Amic ini Kaget Dan tidak bisa melakukan Pengereman Ya Bablah sakirnya Aduh Parah juga Nih Ngeri ya teman-teman Oke Langsung saja Kita lanjut ke video yang ke Keempat Nah teman-teman Ini adalah video yang keempat Video ini saya Lihat di sebuah akun Facebook Video ini bukan di Indonesia Melainkan di Luar negeri Nah Pintar Video ini di luar negeri Entah itu dimana Pokoknya di luar Indonesia Seperti itu teman-teman Langsung saja kita lihat videonya Let's go Nah Jadi di video ini ada seorang Laki-laki Yang Bertubuh Chubby Bukan Gendut I'm not fat Because Just Chubby Jadi seorang laki-laki ini Mengendarai Motor Yamaha NMAX Dengan Tidak menggunakan helm Main HP teman-teman Mungkin dia bales chat Mantannya mungkin ya Bales chat mantannya Dan tanpa Sepengetahuan laki-laki ini Mobil yang di depannya itu Mengerim Sontak orang laki-laki ini Kaget dia Mencet HP Kaget Duar Save it Gitu langsung teman-teman Dan motornya rusak Kasian mobilnya yang di depan Lecet jadi ya teman-teman Lecet ya Nah Motor kita rusak Kita jatuh sakit Mobil orang juga lecet Dan kita harus Ganti rugi Nah itu teman-teman Makanya Kita sebagai Pengendara motor yang Bijak Janganlah menggunakan Handphone pada saat berkendara Nah Sekian dulu video dari saya Semoga video ini Menghibur kalian semua Dan Jangan lupa untuk Subscribe channel Beli Gede Dan like video ini Dan jika kalian Memiliki komentar Kalian bisa Tinggalkan komen di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Om Santi 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 Om Bye Bye Darmah Saya Aduh Aduh Sebesar Cik Teman-teman Aduh Misah apa Saya DM Bli Gede Semua Teman-teman Semua Bisa Aduh Video ini Lagi-lagi Bukan di Sampai jumpa.